Intro Seorang warga Malaysia bernama Nurul Zaman menjalani persidangan di pengadilan negeri Tanjung Balai sebagai terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat 64,71 gram dari Malaysia ke Indonesia. Dalam persidangan terungkap bahwa penyelundupan sabu tersebut dibawa oleh tersangka dari Malaysia dengan modus memasukkannya ke dalam dubur dan ke dalam sepatu. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Nurul Zaman mengakui bahwa sabu yang dibawanya dari Malaysia itu akan dibawanya menuju kota Medan dan diterima oleh rekannya terdakwa Pamuji alias Muji. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa, majelis hakim Salomo Ginting menunda persidangan tersebut. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi silang itu dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.